Bagaimana Ustadz program TV tentang Ustadz, gak ngerti saya ini Bagaimana Ustadz program di TV tentang Ustadz Danuk Dukun, ya Udah lama itu Pakai hipnotis tatapan mata Sakit apa bu? Ini Ustadz, kaki saya gemeteran Ya udah tua ya gemeteran Ya Allah muda gak gemeteran Bawa suaminya bu, bawa minta maaf Eh tiba-tiba bayi habis minta maaf Itu hipnotis Semua orang yang datang ke Dukun Perangkap 100 meter itu sudah kena pengaruh hipnotis Makanya orang depan Dukun itu minta apa saja dia siap Wah Pak ini penyakit Bapak berat nih 100 juta siap gak Pak? Siap Pak Gitu Itu kena pengaruh hipnotis Gitu Kalau dokter kan tanya Pak Ini Bapak mikir dulu rembukan dulu sama keluarga Ini biayanya sekian nih Kalau mau operasi gini ini persaratannya Nah ini kalau Bapak mau operasi Sekian biayanya Bapak bisa rembukan dulu Dukun? Enggak tembak langsung 100 juta siap Pak Kena pengaruh hipnotis? Kalau datang bawa anak gadis digarap sama Dukun Jahat Dukun Saya tahu percis Sebagiannya telpon Gitu Perempuan-perempuan itu Saya diperkosa Ustaz Udah gak usah cerita Bu Gitu Ini fitnah Makanya dalam Islam Dukun itu dipancung Kejahatnya luar biasa Nah yang sekarang nih Yang di Bekasi Udah gak kan Bangkrut Ketahuan Nyalek malah Nyalek Kemana tuh dia tuh Yang sehari dulu seribu pasiennya Bohong Hipnotis Orang tuh memang datang ke Dukun baik Kenapa? Hipnotis Nanti sihir hipnotisnya hilang seminggu Atau berapa hari Ngejengker lagi di rumahnya Oh sakit lagi Telepon Mbah Sakit lagi nih Transfer dulu duitnya Ntar saya kirim Dari jarak jauh Ininya obatnya Itu bohong Hargailah dunia Dunia medis itu Kan saya ngajar juga Di RSCM itu Dokter mata Kirana tuh Dokter Apa namanya Kulit Ngajar saya dokter Pinter-pinter sekarang Gitu Saya bilang gak dihargai nih dokter-dokter Belajarnya lama Otaknya Eh kita masih Kedukun Jarak jauh Gitu Cuma Ibu punya salga sama suami Minta maaf penyakitnya Baik Bohong Gitu Pret Percaya Itu yang nanya Itu yang nanya itu Kalau di TV itu Bayar dulu Tiga juta Dulu tiga juta Dua puluh orang aja Udah dapet Dapet enam puluh juta Itu dukun tuh Pagi aja Dapet enam puluh juta Gitu Nah jadi Dukun itu Hipnotis pak Permainan hipnotis Dimana-mana Emang dia sembuh Kelihatan sehat Ketemu dukunnya aja Orang sehat Di tatap matanya Makanya kemarin Kebongkar kan Yang cabul itu Ya Ustadz gempa bumi Gitu Kamang semua dukun tuh cabul Maaf ya kalau kasarnya Apa Yang halusnya cabul Ya Bukan Apa nama Pelecehan Pelecehan Itu semua dukun Begitu Fitnanya begitu Dia Pasien perempuan Cakep habis Sudah digarap Di hipnotis Itu perempuannya Juga mau Maka benarlah Islam Di penggal lehernya Terlalu banyak Kejahatannya Dan gak terbongkar Orang takut Melaporkannya Takut disantet lah Apalah Dan seterusnya Jahat pak Perdukunan itu jahat Iklannya bagus-bagus Berobat lima kali Gratis sekali Wee Wee Ya kan Apa lagi tuh Apa nih Mengobatin berbagai macam Penyakit Enggak dokter Ini spesialis Spesialis gigi Penyakit dalam Spesialis kulit Ya kan Spesialis Ini kalau dok Iklan semua Penyakit sembuh Jeng ini Jeng itu Yang pakai jeng Pakai keke Kayak sorban lah Oh udah Janganlah Ketipu sama yang kayak gitu Sudah Kalau mau alternatif Yang sunnah Bekam Pasdu Gitu Yang sunnah Udah banyak Alhamdulillah yang sunnah Gitu Yang bagus Jangan yang Iklan-iklan di TV Mereka emang bayar Dulu waktu Masihnya Si Gempak bumi itu Gitu Itu ketua MUI Datang tuh Ngasih sambutan Di TV Ini gak ada politik ya Maaf ya Gitu Dulu Waktu udah lama Belum Saya telpon itu Sekretarisnya kawan saya kan Kemui langsung Kenapa Pak Kiai Ngasih sambutan Itu dukun Kalau Kalian mau Tahu Saya presentasikan Kemui Bisa Undang saya Itu permainan Itu perdukunan Gitu Karena dilegalkan Ada ketua MUI Dan seterusnya Akhirnya Makin jumawa itu Ustadz Kempa Bumi Akhirnya Satu-satu Kebongkar Alhamdulillah Begitu kebongkar Saya bersyukur Alhamdulillah Gitu Nah makanya Nanti Dajjal itu Bisa memfitnah Banyak orang Ya Sama yang Bawah-bawahnya aja Kita udah Tertipu Sama Kanjeng Dimas aja Yang dulu Gandain duit Kita banyak yang Percaya Sama Ponari Kita banyak Percaya Dan seterusnya Tauhid lemah Memang Negeri kita ini Akidah lemah